Intro Setelah diberitakan oleh SCTV Biru Banten beberapa hari lalu, petugas gabungan yang berasal dari Satuan Polisi Pamung Peraja, Dinas Perhubungan, dan Polisi Lalu Lintas, melakukan penertiban trotoar yang ada di sekitar Jalan Ahmadiani, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Meski berada di pusat kota dan sering digunakan para pejalan kaki untuk berlalu lelang, namun trotoar di tempat ini banyak disalahgunakan sebagai tempat usaha dan lokasi parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 oleh sejumlah oknum. Bahkan sejumlah mobil tetap terparkir di trotoar jalan, padahal sudah ada petugas gabungan. Ironisnya perkantoran seperti bank swasta, pertokohan, dan badan usaha lainnya di sepanjang jalan protokol tidak memiliki tempat parkir kendaraan. Penertiban yang dilakukan oleh petugas ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang No. 2 Tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Penertiban para pedagang dan tempat parkir yang berada di atas trotoar dilakukan untuk memberikan hak bagi pejalan kaki yang melintas. Dalam kegiatan tersebut, petugas meminta kepada pedagang untuk memindahkan barang dagangan mereka. Petugas juga meminta kepada pemilik kendaraan untuk tidak memarkirkan kendaraannya di atas trotoar. Sayangnya petugas tidak menidak tegas bagi para pelanggar. Polisi juga tidak segan-segan untuk memberikan sanksi bagi para pemilik kendaraan jika nantinya masih memanfaatkan trotoar sebagai tempat parkir. Tidak boleh, sebenarnya tidak boleh, tidak ada peraturannya. Untuk bangun jalan tidak boleh, tidak ada parkir. Karena menggabung akun-akun lisan. Digunakannya trotoar sebagai tempat parkir merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Serang untuk bisa menyediakan kantong-kantong parkir khususnya di wilayah pusat kota. Salah satu PR Kota Serang juga, ke depan nanti kita akan coba mengusulkan kepimpinan untuk membuat kantong-kantong parkir supaya area yang memang tidak diperbolehkan di sepanjang bau jalan ini bisa dialihkan ke kantong-kantong parkir tersebut. Karena ke depan juga, tahun 2021 kita sudah mengeskakan jalur bau jalan di sepanjang jalan Amajani dan Sudirama ini akan digunakan untuk jalur sepeda. Diharapkan dengan penertiban yang dilakukan oleh petugas akan bisa mengembalikan fungsi trotoar sebagai tempat berjalan kaki bagi para pejalan kaki. Ariel Maranus dan Nogian Rianto melaporkan dari Kota Serang, Banten.